Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan refresh ketika kalian melakukan klik kanan dengan reload ketika kalian melakukan klik kanan. Tentu saja perbedaan awalnya adalah refresh hanya ada di komputer kalian, reload hanya ada di browser. Sekarang yang harus kalian ketahui pertama adalah refresh seperti artinya menyegarkan. Tentu saja menyegarkan pada komputer adalah memuat ulang data yang ditampilkan pada layar menurut urutan yang diterapkan. Jadi, dengan kata lain, kalian menggunakan refresh seperti ini. Sekarang, saya akan membuat gambar baru. Di sini kalian lihat jumlah datanya adalah 125. Ketika saya menggunakan export, Data akan bertambah. Sekarang, tentu saja kalian akan menggunakan refresh karena data kalian tidak ada. Tetapi sebenarnya, data kalian ada. Di mana? Di paling bawah atau urutan terakhir di folder. Sedangkan di sini, saya menggunakan urutan file yang baru saja dibuat menjadi urutan teratas. Jadi, ketika kalian menggunakan klik kanan, refresh, Maka file yang baru saja kalian buat atau kalian pindahkan akan berada di urutan pertama, bukan akhir. Sebagai contohnya, saya akan memindahkan salah satu gambar di sini. Saya pindahkan. Kalian bisa melihat, urutan file-nya pasti selalu di akhir. Kembali, kita lakukan refresh, tidak ada. Kenapa? Karena saya membuat urutan awal yang ditampilkan adalah file terbaru. Sedangkan, yang baru saja saya gunakan adalah file lama atau gambar lama. File-nya ternyata ada di sini. Sedangkan, kegunaan dari reload adalah, seperti artinya, memuat ulang. Jika kalian melakukan reload pada browser. Seperti yang kalian lihat, browser kalian selalu menampilkan hal yang berbeda. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.